Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat curry puff Atau yang lebih dikenal dengan curry puff pusing merupakan pastel dari Malaysia Cara membuatnya gampang banget dan cocok buat kalian bagi pemula yang masih belajar Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang Langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Tambahkan 1 sendok teh garam Dan tambahkan juga air kurang lebih sekitar 100 ml Tambahkan 50 gram margarin dan aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu kita uleni sampai adonannya benar-benar tercampur rata Setelah diuleni sampai tercampur rata Langsung aja kita tutup dulu dengan menggunakan plastik Dan ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam Langkah berikutnya, siapkan 125 gram tepung terigu atau setengah takaran dari yang awal Setelah itu langsung kita tambahkan 50 gram shortening atau mentega putih Ini pakai mentega putih supaya nggak cepat meleleh ya Dan tambahkan juga 1 sendok makan margarin setengahnya dari yang tadi Langsung aja kita campurkan semua Dan ini kita aduk-aduk aja diuleni manual pakai tangan seperti ini Sampai benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata, langsung aja kita tutup dengan menggunakan plastik Lalu kita diamkan Sama dengan yang pertama tadi Langkah berikutnya, kita akan membuat isian untuk pastelnya Disini aku udah siapkan 4 buah wortel Langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil dulu seperti ini Kemudian siapkan 1 genggam buncis yang sudah dicuci bersih Lalu kita iris tipis-tipis seperti ini Setelah itu siapkan 2 buah kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih Ini aku pakai yang ukuran sedang aja Langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil sama seperti wortel tadi Kemudian siapkan 10 lembar beef burger Lalu kita potong-potong kotak-kotak kecil kayak gini Setelah itu siapkan juga 2 batang daun bawang Dan kita iris tipis-tipis seperti ini Dan untuk bumbunya kita siapkan 3 siung bawang putih Langsung aja kita cincang dulu sampai halus seperti ini Setelah itu siapkan juga 1 siung bawang bombay Dan kita potong dadu-dadu kecil seperti ini Langkah berikutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis Kalau minyaknya udah panas langsung aja kita tumis dulu bawang putihnya Aduk-aduk dulu sebentar Setelah itu masukkan bawang bombay yang udah dipotong-potong Lalu kita tumis sampai harum Setelah itu masukkan potongan beef burger yang udah dipotong-potong tadi Dan masak sampai mengembang Kemudian masukkan potongan kentang Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masak sampai kentangnya matang Masukkan potongan wortel Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Masukkan buncis yang sudah dipotong-potong Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan air sampai kira-kira terendam Nggak usah terlalu banyak ya Kurang lebih sampai terendam seperti ini aja Tambahkan 1 saset kaldu bubuk Boleh pakai merek apa aja Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh garam Setelah itu disini aku tambahkan kecap inggris Untuk banyaknya kurang lebih sekitar 10 sendok makan Tambahkan bumbu kari bubuk Untuk banyaknya sekitar 1 bungkus atau 1 sendok makan Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masak sampai airnya agak surut Setelah itu tambahkan daun bawang Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan benar-benar surut Setelah itu langsung aja kita angkat dan dinginkan Langkah berikutnya Adonan pertama yang udah diistirahatkan tadi Langsung aja kita gilas dengan menggunakan roll pin Ini kita gilas lebar Kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50 cm Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu Lalu kita lipat dulu Kemudian untuk adonan yang kedua Juga sama ya kita gilas dulu pakai roll pin Tapi untuk adonan kedua ini Langsung aja kita gilas di atas adonan yang pertama tadi Dan kita susun melintang seperti ini ya Oke kalau udah kayak gini Langsung aja kita lipat Sampai benar-benar rapat Setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin Sampai ketebalannya kurang lebih sekitar setengah cm Kemudian kita gulung rapat Setelah itu kita gilas lagi dengan menggunakan roll pin Sampai ketebalannya sekitar 2 ml Oke kurang lebih hasilnya jadi selebar ini ya Langsung aja kita gulung lagi Dan digulungnya juga benar-benar harus rapat Dan ini digulung sampai ujung Kemudian kita potong-potong Dan satu adonan ini aku jadikan 24 potong Oke kurang lebih seperti ini ya hasilnya Udah keliatan banget kan lingkarannya Nah kalau udah kayak gini Langsung aja kita gilas lagi dengan menggunakan roll pin Tapi sebelumnya sini aku tekan-tekan dulu ya Nah kayak gini Lalu kita gilas pakai roll pin Sampai ketebalannya sekitar 1 mm Tapi jangan terlalu tipis juga ya Supaya gak mudah robek Ataupun gak mudah patah Oke kurang lebih seperti ini ya hasilnya Untuk lebarnya Kurang lebih sekitar 10-12 cm Seperti ini Dan ketebalannya juga bisa kalian lihat Kurang lebih seperti ini ya Jangan terlalu tipis Kemudian kita tambahkan isian pastel Yang udah dibuat tadi Tambahkan satu potong keju mozzarella Tapi ini opsional ya Boleh pakai boleh enggak Nah ini kalau misalkan mau rasanya lebih enak lagi Bisa pakai keju mozzarella seperti aku Tapi kalau gak ada juga gak apa-apa Rasanya dijamin tetap enak Setelah itu kita pencet-pencet bagian pinggirannya Sambil diulir ya Dipencet, dilipat, dipencet, dilipat Jadinya bagus seperti ini Kalau kalian gak bisa ngulir pastel Bisa kalian gunakan cetakan pastel kayak gini Cuma kalau pakai cetakan pastel Harus dibentuk dulu seperti ini ya Oke kita isi dulu isian pastelnya Setelah itu kita tekuk sedikit Dan dirapihkan Setelah itu kita jepit Dan bagian pinggiran yang bersisanya ini Kita buang aja Lalu kita jepit sampai benar-benar rapat Nah kayak gini ya hasilnya Kalau misalkan kita pakai cetakan pastel Nah sekarang kita akan membuat kiri puff yang berbentuk bulat Caranya sama aja ya Kita langsung aja isi dulu dengan isian pastel Tapi karena ini berbentuk bulat Jadi pakainya dua lapisan Dan kita tumpuk aja kayak gini Setelah itu kita pencet-pencet dulu bagian pinggirannya Supaya benar-benar rapat Setelah itu baru diulir Dengan cara dipencet, dilipat, dipencet, dilipat Sambil dirapihkan ya Kalau misalkan ada bagian isian yang belum benuh Bisa ditambahkan Setelah dibentuk semua kiri puffnya Jadinya seperti ini ya Nah kalau udah kayak gini Bisa langsung digoreng Ataupun bisa dijadikan frozen food Dengan cara dibekukan di freezer Dan ini perbedaan antara kiri puff yang dibentuk manual Dilipat-lipat ataupun diulir Dengan kiri puff yang dibentuk dengan cetakan pastel Sama-sama bagus ya Oke guys untuk memasak kiri puff ini Aku gunakan Mito Digital Air Fryer Yang merupakan alat yang bisa digunakan untuk menggoreng tanpa minyak Yang pasti makanan yang kita buat jadinya lebih sehat ya Dan bebas kolesterol karena tanpa minyak Oke ini dalam keadaan beku Karena udah aku bekukan di freezer Langsung aja ya kita masukkan ke dalam Digital Air Fryer secukupnya Dan untuk cara mengoperasikannya gampang banget Ini layanan touch screen semua ya Tinggal kita tekan aja tombol power Kemudian kita pilih menu yang akan kita pakai Karena disini masuknya itu adalah snacks Jadi kiri puff ini kita pilih ke menu snacks Untuk pengaturannya ini ada timernya 10 menit Dan suhunya 180 derajat celsius Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita tekan tombol play Oke Kalau udah muter-muter kayak gini Berarti Digital Air Fryernya udah mulai berfungsi Ataupun udah mulai memasak Oke guys timer dari Digital Air Fryer ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu Dan kalau misalkan timernya udah habis akan ada bunyi alarmnya gitu Yang menandakan bahwa makanan yang kita masak itu udah matang Ataupun timernya udah habis Oke langsung aja kita lihat hasilnya ya Jadinya seperti ini Dan buat kalian yang gak punya Digital Air Fryer Gak usah khawatir ya Kalian masih bisa memasak kiri puff ini dengan cara digoreng seperti biasa Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang Sampai berwarna kuning kecoklatan Kalau udah berwarna kuning kecoklatan Langsung aja kita angkat dan tiriskan Lalu siap untuk disajikan Ini dia hasilnya kiri puff yang aku buat Gimana guys cara membuatnya gampang banget kan Yang sebelah kiri ini merupakan kiri puff yang digoreng dengan menggunakan minyak goreng Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan kiri puff yang digoreng dengan menggunakan Digital Air Fryer Ini murni tanpa minyak ya guys Nah seperti ini hasilnya Masa ketahanannya kiri puff yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal 3-5 hari Sedangkan kalau disimpan di freezer Ataupun dijadikan frozen food Selama masih beku sempurna Bisa tahan sampai dengan 1 bulan Dan untuk kiri puff dengan isian keju mozzarella Sebaiknya disajikan dan disantap selagi masih hangat Supaya keju mozzarella masih mulur panjang kayak gini Dan kiri puff ini cocok banget disajikan Untuk cemilan keluarga di rumah Ataupun untuk takjil berbuka puasa Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi di video berikutnya